Heho Pop Gengs Di bulan Ramadan kayak sekarang, aktivitas ngabuburit sambil nyari tajil memang hal yang favorit ya. Selain bisa dapat makanan yang manis, biasanya di jalan juga dapet tuh yang tampangnya juga manis, ya. Nah biasanya saat bulan suci Ramadan seperti sekarang, salah satu hal favorit untuk berbuka puasa adalah pakai kurma. Iya, karena buah yang satu ini memang disunahkan sama Rasul saat berbuka puasa. Bicara soal kurma, hari ini ayo deh kita ngunjungin perkebunan kurma modern yang ada di dunia untuk melihat bagaimana sih dunia modern menumbuhkan kurma. Mulai dari pembuatan bibit, menanam, merawat hingga memanen di video berikut ini, yaitu proses budidaya kurma di perkebunan modern. Pertama, tentu kita mulai dari bibit dulu nih. Dalam perkebunan modern, proses pembuatan bibit untuk skala perkebunan maju sudah tidak lagi menggunakan biji sebagai sumber bibit. Di perkebunan modern, bibit diciptakan lewat metode yang bernama kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan suatu metode pembuatan bibit yang membuat bibit memiliki sifat yang sama dengan pohon utamanya. Nah lewat metode ini, pohon yang didapatkan pun memiliki sifat yang sama dan mempermudah jalannya perawatan terhadap pohon yang berada pada perkebunan yang sama. Dalam proses pemibitan ini, bibit dirawat dengan baik dan nantinya dipindahkan pada media tanam yang lebih besar, agar nantinya bibit bisa tumbuh dengan sempurna. Nah lewat proses perkebunan pohon kurma ini, harapannya sih semoga aja nantinya Indonesia mengembangkan pohon kurma yang pas dan cocok. Agar bisa dikembang biarkan lewat kultur jaringan, supaya kurma di sini tidak lagi diekspor, tapi kita sudah bisa pakai yang lokal punya. Setuju gak? Selanjutnya ada proses penanaman. Untuk proses ini ya, di perkebunan modern penanaman pohon kurma dilakukan seperti biasanya. Karena meskipun lahan yang digunakan lahan kering, tapi pengairan di sini itu didukung oleh teknologi modern yang membuat kurma bisa tumbuh dengan sehat. Ya, gak kaya daerah lainnya yang sulit mendapatkan akses air. Penanaman pohon kurmanya harus sedikit diakali dengan menutup kurma menggunakan batu saat masa penanaman. Untuk membuat kurma memiliki akar yang lebih kuat terlebih dahulu sebelum menumbuhkan batang. Nah, bicara penanaman, sebagai salah satu pohon yang membutuhkan sedikit air, kurma memang terkenal bisa hidup di lahan gersang, seperti di negara timur tengah, di Arab Saudi, Mesir, Iran, dan Afganistan. Bahkan nih berdasarkan sejarah industri bisnis kurma, negara paling gersang seperti Mesir pun bahkan pernah mengalahkan produksi kurma Arab. Karena produksi kurma Mesir mencapai 1,5 juta ton per tahun, sedangkan di Arab Saudi hanya memproduksi 900 ribu ton per tahun. Nah, bicara tanah gersang di Indonesia, kira-kira di mana nih pop gengs tanah gersang yang memiliki potensi untuk jadi kebun kurma? Menjadi pohon yang tumbuh di tempat gersang, selain memiliki cuaca ekstrim, pohon kurma juga memiliki tantangan lain nih, yaitu perkawinan. Hal ini dikarenakan, di tempat gersang hanya ada sedikit hewan penyerbuk yang bisa membantu kurma kawin secara alami. Bahkan ya, meskipun ada, proses perkawinan antar pohon kurma ini sering gagal. Makanya nih, untuk memastikan proses ini berhasil, di perkebunan modern dilakukanlah perkawinan secara manual oleh para manusia. Ya, kayak jadi penghulu buat pohon kurma gitu deh simpelnya. Dalam proses ini, ada dua cara yang dilakukan. Cara yang pertama, dilakukan dengan memotong bunga jantan, lalu dimasukkan pada bunga betina secara manual. Lalu pada cara yang kedua, proses perkawinan dilakukan menggunakan mesin. Pertama-tama, bunga jantannya dipotong dan digiling dalam mesin. Setelah itu, baru deh hasil gilingan ini disemprotin ke pohon-pohon kurma yang ada di perkebunan. Nah, dari proses perkawinan ini nih, nantinya bunga-bunga di pohon kurma menjadi buah yang siap panen. Setelah pohon-pohon yang tadinya dikawinkan berbuah, sekarang waktunya apa? Waktunya panen atau pemanenan. Dalam proses ini juga ada dua cara pemanenan. Ada yang masih manual, ada juga yang menggunakan mesin. Kalau pohon kurmanya pendek, ya proses pemanenannya dilakukan secara manual. Lalu, kalau pohonnya udah tinggi, pasti menggunakan mesin pengocok, cok-cok, untuk membuat buah jatuh ke dalam wadah yang disediakan. Ya, setelah batangnya dipilin-pilin dan juga digoyang-goyang ya. Hasil panen yang didapatkan kemudian diangkut ke pabrik untuk dilakukan tahap selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan hasil panen yang baik, pohon kurma memerlukan waktu yang sangat panjang. Dalam satu pohon, dibutuhkan waktu tanam sekitar 4 hingga 8 tahun agar pohonnya bisa berbuah. Nah, setelah berbuah pun, satu pohon hanya bisa diandalkan selama 7 hingga 10 tahun untuk menciptakan kurma kualitas terbaik. Makanya nih, setelah udah 10 tahun masa produktif tersebut, pohon kurma lama ditebang untuk melakukan penanaman baru. Ya, jadi buat kamu yang nanya kenapa kurma mahal, jawabannya karena emang pohon ini emang super-duper sulit buat dipahami. Iya, kayak cewek puber lah gitu. Setelah sampai di pabrik, proses pembersihan pun dimulai. Pertama, ada pembersihan menggunakan semprotan angin supaya debu kasarnya hilang. Setelah itu, kurma masuk ke dalam mesin pembersi yang juga sekaligus melakukan penyortiran berdasarkan besar buahnya. Hmm, kira-kira kemana nih kalau buahnya terlalu kecil atau terlalu besar dan gak lulus sortir? Dimakan bareng-bareng gitu, daripada mubasir ya kan? Nah, setelah disortir, masuk deh ke tahap akhir di mana buah dikemas ke dalam plastik untuk nantinya dikirim ke tempat-tempat di mana para penikmat kurma bisa menemukan hasil dari proses panjang yang baru saja kita saksikan. Nah, pertanyaannya, kamu doyan gak nih makan kurma? Kalau doyan, berapa sih kurma paling banyak yang pernah kamu makan? Terima kasih telah menonton!